Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast STIE Surakarta Kali ini kita telah memasuki di semester genap Tahun ajaran 2020-2021 Betul, Bu, ya? Betul Dan kali ini berjumpa dengan saya, Mandara Matusin Lubis Dan Ibu Ati Lusia Kita ada di mata kuliah apa nih, Bu? Management Project atau Project Management Atau Project Management Jadi selama 14 pertemuan ke depan Nanti Ibu Ati Lusia dan juga saya Akan menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan Project Management Nah, apa aja materinya? Monggo Ibu Ati Lusia, silahkan coba disampaikan Ya, ini kita bahas tentang perkenalan dulu Jadi apa sih yang ada atau yang kita pelajari Di satu semester ke depan Nah, yang mau kita pelajari nanti Itu ada pengenalan tentang proyek dan manajemen proyek Nah, disini mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya Tentang proyek gitu Nah, tapi sebenarnya proyek itu apa sih? Jadi kita akan jelaskan lagi disini Lalu ruang lingkup suatu manajemen proyek itu ada apa aja Dan ada metodologi dalam manajemen proyek Nah, yang disini metodologi yang pertama itu metodologi waterfall Nah, seperti yang ada di gambar Metodologi waterfall itu suatu metode Yang digunakan untuk kalau kita membuat suatu proyek Itu proyeknya itu berurutan Jadi kayak air terjun ini kan dari atas selalu ke bawah Jadi nggak bisa berulang dari bawah ke atas Balik lagi ya, susah membalik lagi Ya, betul Nah, selanjutnya ini metodologi yang kedua Itu metodologi agile Nah, disini kalau agile itu lebih fleksibel Jadi ketika kita pekerjaannya tidak selesai Itu nanti kita bisa mengulang lagi Kalau tadi waterfall kan Selesai nggak selesai harus dilanjutkan Sedangkan agile ini harus Bukan harus, tapi bisa mengulangi Ya, betul Fleksibel Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang Framework Kanban Dan Framework Scrum Nah, disini Framework Kanban dan Scrum Ini bagian dari metodologi agile Sebenarnya metodologinya agile ini ada banyak sekali Tapi yang akan kita bahas lebih fokusnya ke Kanban dan Scrum Lalu ada tentang prinsip, nilai, dan tim dalam Scrum Selanjutnya ada juga tentang proses kerja dari Framework Scrum ini apa Jadi yang kayak kita jelaskan tadi Bahwa Scrum itu bagian dari agile Nah, agile itu bisa berulang Bisa dilihat dari gambarnya Jadi ketika kita bikin suatu kegiatan Proyek Ada iterasi namanya Kalau diajak literasi itu Misalnya kalau kita sudah melakukan proyek finish nih Itu sebetulnya bisa ulang lagi Penyempurnaan dari sebuah proyek itu Kita ulangi lagi Nah, selanjutnya ini juga ada Namanya merencanakan tugas dan daily stand-up Nah, mungkin kita sering dengar ya Tentang stand-up komedi Stand-up komedi ya Ini beda Ini mungkin hampir mirip Iya, hampir mirip Sama-sama stand-up ya Tapi kalau misalnya daily stand-up ini Kita menjelaskan beberapa menit Mungkin 15 menit Tentang apa yang akan kita kerjakan Atau apa yang sekemarin Selama proyek itu ada kendala atau enggak Jadi kita cerita dulu Apa kendalanya Terus yang dikerjakan hari ini Itu apa Lalu selanjutnya ada Sprint Review dan Sprint Retrospective Apa itu pengertian lebih jelasnya Nanti pasti kita sampaikan Di pertemuan berikutnya Lalu selanjutnya kita akan membahas Tentang tools atau alat-alat Yang digunakan dalam manajemen proyek Nah, di sini ada Trello Mungkin Mande.com ClickUp Zira Discord dan Slack Nah, nanti kita akan menggunakan Salah satu dari tools Di manajemen proyek ini Mungkin di akhir semester Itu kita akan membahas tentang Studi kasus tentang Scrum dan manajemen proyek Secara keseluruhan Ini mungkin lebih ke Framework yang lebih jelas Nah, jadi tadi kan Metodologi atau suatu mindset Itu ada dua Yang pertama waterfall Dan yang kedua agile Kalau waterfall tadi Yang selalu harus berurutan Jadi ketika yang A selesai Baru bisa lanjut yang ke B Sedangkan kalau yang agile Walaupun B belum selesai Nanti kita bisa lanjutkan lagi Ke yang lainnya Atau mengulang Nah, untuk frameworknya Yang agile ini ada Scrum, Lean Agile Kanban Scrumban Scrumban ini gabungan dari Scrum dan Kanban Lalu ada extreme programming Nah, ini lebih fokus ke Programmingnya Seperti itu Nah, mungkin kita bahas dulu Tentang Tools yang akan kita pakai Komunikasi kita nanti Menggunakan apa Karena mungkin kalau dari Kampus sudah menyediakan LMS ya Tetapi LMS itu kan Sifatnya untuk nonton video Kemudian bisa diskusi Di bawah videonya Namun Kendalanya Mungkin nanti Agak sedikit lemot Kalau misalnya menggunakan LMS agak sedikit lambat Makanya Saya dan Ibu Ati Merencanakan Atau Merekomendasikan Kita akan menggunakan apa Bu? Kita menggunakan Discord Nah, Discordnya sebetulnya Mungkin beberapa teman Mahasiswa Sudah ada Mungkin yang menginstal Di Smartphone Karena Bisa juga digunakan Untuk bermain game Ini biasanya dulu anak-anak bermain game Discord Kenapa kita gunakan Discord Itu nanti kita bisa membagi Per materi Ada ruangan-ruangannya sendiri Jadi kita bisa fokus diskusinya Apa yang mau ditanyakan Jadi tidak numpuk Apalagi kalau misalnya Menggunakan WhatsApp Group gitu Bu ya Kalau menggunakan WhatsApp Group kan biasanya Kalau saya hari ini Bicara tentang Misalnya tentang Manajemen proyek Nanti kalau sudah Dua bulan lagi Wah susah nyarinya Scroll ke atas Karena tertumpuk Dengan motif yang lain Karena materi pertama Sudah jauh banget Di atas Harus scroll dulu Tapi kalau kita pakai Discord Nanti kita bisa fokus Buka materi yang pertama Ada diskusinya Oke Bu Coba dijelasin Apa saja Ini kita bukanya Lewat laptop Via desktop Tapi teman-teman Juga bisa downloadnya Via smartphone Jadi lebih mudah Ketika ada notifikasi Nah disini ada Beberapa channel Namanya Nah disini ada General General ini Teman-teman bisa Mungkin mengobrolkan Tentang apa ya Apapun Ya apapun Yang umum lah Ya secara umum Bisa di general Ya berkaitan dengan Mungkin masih dalam Mata kuliah Mata kuliah ini Sedangkan untuk yang channel Selanjutnya ini ada Obrolan random Nah jadi disini teman-teman Beb mau ngobrol apa Misalnya Terserah gitu Mau ngobrol Misalnya tadi Misalnya lagi scroll-scroll Di internet Ada berita lucu gitu Boleh di share disini Kita jadi sama-sama Saling berbagi informasi gitu Tapi yang random-random aja Khusus yang random Nah ini Channel untuk yang sharing Tapi yang selain dari Project Management Ya betul Jadi kalau yang channel yang ini Itu mungkin teman-teman Habis nonton Youtube Tentang pengembangan diri Itu kan beda sama Project Management Itu boleh di share linknya Di channel yang ini gitu Jadi bisa sama-sama tahu Nanti kita sekelas Satu ruangan di Discord ini Lalu selanjutnya ada pertanyaan yang bukan materi Ini juga bisa Nanti akan dijawab oleh saya sendiri Atau Pak Manda Lalu ada pertanyaan tentang seputar UTS Ataupun UAS Nanti bisa ditanyakan Jadi kalau misalnya Mau tanya UTS Soalnya bagaimana Atau UTSnya bagaimana Atau kisi-kisinya bagaimana Ya sesuai dengan kolomnya Jadi gak langsung chat personal Kalau chat personal Nanti informasi yang tahu Cuma satu orang Kalau disini kita semuanya bisa baca Semuanya bisa lihat Semuanya bisa tahu Ya kalau bisa Memang sebaiknya Teman-teman juga Apa ya Mendownload ini Menggunakan aplikasi ini Jadi ketika ada yang nanya tuh Yaudah semua tahu Semua tahu Karena informasinya Sudah ada di situ Jadi satu Satu apa namanya Menggunakan satu platform Satu aplikasi Nah selanjutnya ini ada Ruang ini general General ini ada yang Apa ya Bisa untuk voice ya Voice channel Voice channel Terus ada juga ruang presentasi Ini kalau nanti Ada yang mau presentasi gitu Bisa pakai ruang presentasi Nah selanjutnya ada Ruang diskusi Nah ini kalau misalnya Teman-teman mau diskusi Untuk pertemuan pertama Kita akan diskusikannya disini Jadi setelah Menonton video yang di LMS Nah nanti kita akan diskusi Tentang video pertemuan pertama Ini disini Nah di channel khusus Diskusi pertemuan satu ya Nah ketika sudah masuk ke Diskusi dua Nah lanjutnya ke channel yang satunya Jangan ke channel Jangan masih di diskusi satu gitu ya Kecuali memang Masih ada pertanyaan terkait Pertemuan di diskusi Pertemuan pertama ya Nah seperti itu Sampai pertemuan ke 14 Jadi Jadi saya dan Ibu Atik Sengaja memisahkan per channel gitu Supaya nanti gampang juga Teman-teman yang ada di rumah gitu Mencari informasinya kan Kalau misalnya mau cari informasi Tentang UTS ya Cari di channel UTS Informasi tentang UAS Cari informasi di UAS Mau cari informasi tentang Pertemuan kelima misalnya Yaudah tinggal buka pertemuan lima Jadi gak perlu scroll-scroll terlalu banyak Setidaknya ini sudah meringankan gitu Ya betul Nah ini gimana nih Pak Untuk mekanisme Atau cara bergabung di grup ini Nah nanti Saya berikan Link invite-nya Nanti teman-teman Tinggal klik aja link-nya Klik link Dan langsung bisa bergabung Langsung bisa bergabung Di dalam Ruangan Discord ini Nama ruangannya jangan salah Nama ruangannya MBD Project Management Kalau yang ada icon gambar STI Surakarta Logo STI Surakarta Jadi jangan salah masuk kamar nanti ya Karena sudah dipetak-petakan Ini nanti Nah disini karena baru dua orang Ya itu kelihatan tuh Nah nanti ini kelihatan Siapa aja Membarnya siapa aja dalam situ Dan sebisa mungkin gunakan nama lengkap Ya nama lengkap Ya dan nanti Kalau bisa ada fotonya Nah ini Saya belum perbarui profil Jadi nanti akan ditemukan Nanti fotonya foto Yang kelihatan wajah ya Iya Jadi jangan foto yang lain Nanti dikiranya Jangan foto anak senja Aduh Maaf-maaf Oke Mungkin itu untuk Yang aplikasi Discord ini Oke Mungkin Seperti itu perkenalan ya Jadi Manajemen proyek ini Mungkin teman-teman Masih mengiranya Proyek Proyek itu ya Hubungannya sama Pembangunan gedung Atau pembangunan jalan tol Proyek gitu kan Karena paling sering muncul itu Di berita atau di artikel Proyek itu yang berhubungan dengan konstruksi Ya kan Bu Ya Padahal sebetulnya enggak Proyek itu enggak hanya sekedar Membangun gedung Membangun jalan Ataupun membangun Stadion sepak bola Itu Ada Sangat Banyak jenis proyek Bahkan Ketika kamu Punya ambisi Untuk memiliki IPK 3,5 Ke atas Itu adalah sebuah proyek Dalam hidupmu Karena kita perlu mencapai Itu Gimana sih caranya Perlu planning Kemudian ada step-stepnya Dan ada waktunya Ada waktunya juga Itu sudah termasuk proyek Untuk lebih jelasnya Apa itu proyek Kita akan Langsung saja nanti Lanjut di pertemuan pertama ya Bu Ya betul Oke ada lagi tambahan Untuk perkenalan ini Bu Hati? Mungkin sudah cukup Nanti bisa Kita lanjutkan Di diskusinya aja Oke Siap Baik teman-teman Mungkin itu saja Untuk Pertemuan Perkenalan Terima kasih atas waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Warahmatullahi